Mereka mendekati Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Blitung terus memasok ratusan hingga ribuan hewan kurban dari luar pulau, baik sapi maupun kambing. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitung, saat ini ketersediaan hewan kurban mencapai 2.744 ekor. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah lantaran dalam waktu dekat Pemda akan mendatangkan hewan kurban baik sapi maupun kambing dari Sumbawa. Sebanyak 205 ekor sapi dan dari Lampung sebanyak 250 ekor hewan kurban baik sapi maupun kambing. Sementara untuk saat ini ketersediaan kambing sebagai hewan kurban di Blitung cukup melimpah dan melebihi permintaan. Hanya saja untuk sapi jumlah permintaan masih cukup tinggi sehingga masih perlu pasokan dari daerah lain. Jadi ada 360 kurang lebih ada sekitar 140 kekurangannya. Kemudian untuk kambing itu target kita 2022 ini adalah 1.500 ekor. Nah sedangkan yang masuk sudah 2.384 sehingga surplus atau kelebihan 884 ekor. Nah itu kelebihan tersebut itu kemungkinan karena kita ada 2 wilayah dan kemudian titik-titik labuannya itu sama di Tanjung Bandar itu kemungkinan di Blitung Timur. Dengan banyaknya hewan kurban yang masuk, Kepala Bidang Peternakan Dinas dan Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Blitung menghimbau kepada penampung agar saling bekerjasama untuk menjaga kesehatan hewan kurban. Dari Kabupaten Blitung, Juprianto melaporkan.